Viral eksekutur rumah lempar Al-Quran, bagaimana arah pembawa Al-Quran? Video petugas melempar Al-Quran saat mengeksekusi rumah yayasan yatim piatu virali media sosial. Video viral petugas lempar Al-Quran dari lantai 2 ke tanah itu terjadi di kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Proses eksekusi mendapatkan penolakan dari penghuni rumah yayasan piatu, kericuhan tak terhindarkan. Dalam video yang beredar di medsos, penolakan eksekusi itu mayoritas dilakukan oleh anak-anak panti. Tangis istri sewarga pun pecah saat barang-barang dalam yayasan diangkut petugas. Eksekusi rumah yayasan ini melibatkan sipil, pengadilan negeri kelas 1 Acibinung, Satpol PPK Kabupaten Bogor, dan jajaran Polres Bogor. Dalam video yang dibagikan oleh akun kamera pengawas.id, tampak penolakan dari penghuni. Di tengah penolakan ada petugas eksekusi yang melempar Al-Quran dari lantai 2 rumah. Seorang pria yang ada dalam video itu sontak tak terima atas perlakuan petugas tersebut dan berteriak, Al-Quran dilempar pak, Al-Quran kami dilempar ya Allah. Diduga yang melempar itu petugas eksekusi. Di lokasi juga terlihat sejumlah barang-barang dinaikkan ke dalam truk. Sementara para penghuni berkerumun di luar rumah. Selain menjadi pedoban hidup, Al-Quran bisa menjadi ladang pahala bagi umat muslim yang membacanya. Tak heran jika Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini disebut sebagai kitab suci. Lalu, bagaimana ada pembawa Al-Quran tanpa wudhu? Ini hukumnya yang dilansir dari dalam Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!